Jadi begini ceritanya, ketika Agustur menjadi presiden itu kan saya sudah dinas di istana sekitar 14 atau 15 tahun ya. Sehingga saya cukup paham selum beluh sudut istana itu saya cukup paham lah. Konon katanya, saya jadi ingin berintik, konon katanya dulu ini dia gadis-gadis Belanda yang bunuh diri. Karena asmaranya dengan pemuda Inlander ya, dengan pemuda Indonesia itu tidak direstui oleh orang tuanya. Gimana yang didengar Pak suaranya saat itu? Ya gitu, kayak perempuan nangis dalam kesedihan, jadi bukan gitu enggak. Merinding saya Pak. Seperti terisak-isak sesungguh. Ini pengakuan saya pertama kali ya, pengakuan saya pertama kali di depan banyak orang ya. KONS exploring Terima kasih telah menonton 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 Saya waktu itu Saya disediakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Oke Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata Bisa kirim cerita kalian ke email RJL5 Atau DM Instagram RJL5 Nah saat itu saya kan menjadi seperti staf pribadinya Presiden RJP Roman White Sehingga beliau kalau belum masuk ke kamar Saya juga untuk istirahat ya Saya juga belum bisa cabut gitu lah katakanlah Nah dan presiden itu biasanya masuk ke kamar itu Pasti di atas jam 12 Presiden Gustur itu Bisa setengah satu bisa setengah dua Nanti pada subuh setelah sholat subuh itu Beliau sudah olahraga jalan di halaman istana Nah itu yang terjadi juga malam itu Ketika beliau presiden Gustur itu sudah masuk ke kamar Di istana Merdeka Kemudian saya berjalan menuju Wisma Negara Dimana saya punya satu kamar disitu Untuk saya tinggali Seperti saya bilang tadi Wisma Negara itu Letaknya di dalam halaman istana Dia terdiri dari enam lantai gitu Kamar saya ada di lantai tiga Saat itu kira-kira ya mungkin jam 1 lebih Hampir setengah dua lah gitu Sudah saya udah capek kan mulai pagi udah capek Itu sendiri Pak? Sendiri? Sendiri ya sendiri Dan Wisma itu juga Kan itu udah puluhan kamar ya banyak Hanya enam lantai Meskipun lantai enam itu hanya aula gitu Tapi gak ada isinya itu Cuman mungkin satu dua aja lah Mungkin ada anug Gak tau saya yang isi berapa Itu yang jelas gak ada orang lah Situ sendiri Saya juga agak berindang-berindang juga kan Kalau itu udah banyak cerita anug itu Tapi ya itu tadi Karena udah saya udah capek sekali Sudah setengah dua Saya jalan dari istana Merdeka Ya kira-kira jaraknya apa apa ya 300 meter lah Kira-kira gitu kan Ini jadi inget lagi Dan saya juga di jalan itu Saya melewati itu tadi Ada pohon Pohon bumi Bumi itu ada yang Buahnya kecil-kecil Apa Kecut gitu Itu pohonnya besar sekali Itu yang Banyak sekali orang cita disitu Sering ada Katanya perempuan Ketawa-ketawa Nangis-nangis Kemudian berubah ketawa lagi Tapi ya sudah lah Saya udah jalan aja Sambil Berdoa lah Saya kenanya gitu Dan saya padahal saat lewat Pohon itu Saya gak berani Bukan gak berani Saya gak mau Dongah ke atas lah Saya digini aja Sudah Saya bilang Masa iya sih tega Nakutin saya Orang capek kerja Gitu gak sih juga Nakutin dia Saya lewat Itu Merinting juga Memang Emang auranya Sudah Emang gak enak banget Sepi Senyap Istana kan Senyap Suasananya tuh Apa ya Hampal gitu kan Saya jalan Akhirnya saya selamat juga Selewat dari Pohon itu Saya gak diganggu Gak apa Cuman Merinting aja Merinting Gak enak banget Lanunya itu Apa Vibe nya itu Gak enak banget Akhirnya saya sampai Di lobby Misma Negara itu Bangunan dengan 6 lantai Yang saya Kamar saya ada Di lantai 3 Dan saya Pencet Live Live nya kan Live tua Di lobby itu kan Juga gak enak gitu Rasanya Udah setengah dua Gak ada orang Bangunan tua Dan Baunya gedung Sampai sekarang Masih terasa Masih ingat sekali Bau Bangunan lama Gak dipakai Bagaimana sih Meskipun dibersihin Meskipun Pengap gitu ya Iya Agak apok Oh apok Itu juga Di kamar Saya juga Rasanya Meskipun Dipersihkan Perabotnya Bagus Jadi saya nunggu Live itu aja Sudah Setting Akhirnya Buka juga Ini live kan Masuk Saya pencet Tombol Nomor 3 Nyalakan Dia Ganteng Untuk Naik Dan bunyinya Itu Kita rasanya Merinding Semua Bunyinya Saat itu Rasanya Kayak Kayak Rangan Orang Jatuh Gitu Jadi Naik Lantai Satu Bukan Nyalakan Satu Dan Dua Rasanya Perasaan Saya Ada Yang Ikutin Ya Gitu Ada Anu Mas Sampai 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 Tiga Tiga Saya siap 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 Mau keluar Levelnya 12 Mas Jadi Tidak Berhenti Di Tiga Saya Sudah Siap 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 Lantai Sampai Tetap Sampai Naik Dia Mati Sampai 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 Aula Jadi Di situ Biasanya Kadang Untuk Pelantikan Pegawai Seknek Atau Jarang Dipakai Dan Di sana Ada Piano Sama Perangkat Gamelan Jawa Yang Katanya Konon Sering Bunyi Sendiri Jadi Orang Maling takut Itu Siang Siang Sampai Ob Kalau Bersihin Situ Pasti Bareng Bareng Siang Saya Belong Ini Pasti Lantai 6 Bener Bener Juga Saya Lihat Padahal Lantai 6 Nggak Saya Mencet Lantai 3 Dan Dia Naik Pencet Supaya Berhenti Tetap Naik Saya Lihat 4 Aduh Saya Bener 4 5 6 Berhenti Left 2 Saya Aduh Pasrah Saya Saya Cuman Hanya Berharap Ketika Dia Berhenti Lantai 6 Pintunya Nggak Usah Buka Turun Lagi Lantai G G Anu Aja Hitung Untuk Sport Jantung Lagi Langsung Saya Pencet Lantai 3 Supaya Dia Langsung Nggak Usah Buka Turun Pintunya Terbuka Bukanya Tuk Nggak Smooth Sedikit Gitu Saya Mati Gitu Saya Lihat ruangan Gelap Gelap Gulita Cuman Karena Di Lifesnya Ini Ada Lampunya Sehingga Ada Biasan Lampu Sehingga Saya Lihat Temaram Disitu Banyak Meja Bulat Di Meja Ada Beberapa Kursinya Empty Sepi Gelap Jadi Remeng Remeng Dan Saya Membiasakan Mata Saya Untuk Melihat Mejanya Kosong Semua Setelah Saya Menengok Kiri Yang Meja Sebelah Kiri Itu Saya Jadi Ingat Meja Sebelah Kiri Itu Ada Perempuan Duduk Disitu Dia Membelakangi Saya Saya Lihat Dia Duduk Dan Dia Menunduk Di Atas Meja Saya Bisa Lihat Tangkuk Saya Lihat Perempuan Perempuan Kemudian Rambutnya Kuning Pirang Rambutnya Pirang Digelung Ke Atas Pake Rock Rock Bagus Berenda Warnanya Saya Kurang Yakin Tapi Warnanya Terang Jadi Meskipun Tidak Terlalu Jelas Tapi Saya Bisa Melihat Cukup Detil Karena Jaraknya Relatif Tidak Terlalu Jauh Dan Dia Nangis Nangis Apa Ya Nangis Kayak Orang Sedih Kayak Sesungguhan Gimana Yang Dengar Suaranya Kayak Perempuan Nangis Dalam Dalam Kesedihan Jadi Bukan Wih Gitu Enggak Merinding Saya Terisak Sesungguhan Saya Astag Allah Azim Sabna Gitu Kan Saya Pencet Pencet Tombol Levin Supaya Segera Menutup Lagi Saya Panik Saya Terus Terang Bukan Apa Saya Saya Yang Saya Sebenarnya Tidak Terlalu Takut Dengan hal-hal Semantim Yang Yang Saya Khawatirkan Saat Itu Saya Dipaksa Untuk Menyaksikan Itu Dan Saya Tidak Tahu Apa Yang Apa Yang Terjadi Lagi Di film Next Episode Gimana Itu Yang Saya Takutkan Dan Saya Khawatir Dia Kemudian Menengok Ke arah Saya Dan Saya Tidak Tahu Seperti Apa Terlihat Wujudnya Tidak 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 Yang Sangat Saya Khawatirkan Terjadi Juga Jadi Kemudian Tidak Begitu Lama Si Perempuan Ini Dia Bangun Dari Mejanya Gini Saya Berang Wah Ini Saya Berang Tidak 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 Membuat Saya Khawatir Lagi Dengan Perlahan Dia Menoleh Ke arah Saya Jadi Dia Membungkuk Gini Dia Membelakangi Saya Kemudian Dia Dibangun Gini Masih Dalam Suara Tangisan Masih Dalam Suara Tangisan Kemudian Dia Menoleh Ke saya Dan Seingat Saya Menoleh Itu Tidak Sama Badannya Menoleh Itu Hanya 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 Dua Muter Saya Saksikan Dia Mengusap Air Matanya Dengan Anggun Wajahnya Itu Saya Masih Ingat Sekali Cantik Sekali Jadi Wajahnya Wajah Tipikal Tipikal Kulit Putih Eropa Kemudian Sorot Matanya Ngeliat Ke saya Wah Ditulis itu Saya Rasanya Mau Mau pingsan Matanya Normal Seseingat Saya Tidak Ada Kesan Serem Sekali Kemudian Dia Tersenyum Tersenyum Manis Tersenyum Cantik Sekali Hanya Setelah Senyum Sepersekian Detik Itu Lift Pintunya Nunggu Kemudian Lift Langsung Jalan Turun Dan Lift Itu Terbuka Di Lantai Tiga Itu Kejadian Yang Sampai Sekarang Tidak Pernas Saya Lupakan Dan Saya Masih Ingat Betul Wajah Cantik Yang Cantik Tapi Apa Ya Menyimpan Kesedihan Yang Yang Mendalas Terus Bapak Setelah Itu Apa Langsung Masuk Kamar Apa Keluar Dari Gedungnya Apa Kelantai 6 Lagi Saya Masuk Kamar Saya Saya Masuk Kamar Saya Saya Masuk Kamar Saya Kamar Yang Itu Saya Sendirian Kamar Cukup Luas Perabotannya Cukup Mewah Tapi Jadul Pipenya Juga Enggak Enak Banget Itu Kamar Cermin Tapi Waktu Itu Saya Pasrah Saya Lihat Di foto Juga Kamarnya Kok Yang Membuat Saya Agak Legah Dalam Tanda Kutip Dia Tersenyum Saya Saya Yakin Bahwa Tidak Akan Terjadi Hal Buru Terhadap Saya Kenapa Tuhan Ya Tahu Saya Kesan Saya Begitu Saja Kesan Saya Mungkin Kalau Mereka Mereka Beliau Beliau Merasa Saya Sebagai Gangguan Atau Ancaman Mungkin Adeganya Tidak Seperti Itu Bisa Jauh Lebih Memang Saat Itu Saya Agak Sulit Tidur Mungkin Tidur Pulus Juga Dan Perasaan Saya Malam Itu Sampai Subuh Saya Dengar Ada Tiano Musik Barat Ada Banyak Orang Lalu Lalang Bahasa Jawanya Gemer Meng Ngomong Ngobrol Seperti Orang Sedang Makan Malam Bersama Malam Itu Tapi Anehnya 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 Kejadian Itu Malah Membuat Saya Sejak Itu Malah Tidak Terlalu Lagi Apa Keliharan Di Istana Tengah Malam Malah Membuat Saya Tidak Tidak Terlalu Tidak 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 Ada Rasa Tegut Lagi Oh Malah Gitu Somehow Somehow Begitu Yang Saya Rasakan Gitu Teman Saya Suka Beranian Setelah Itu Malah Justru Tidak Ada Rasa Berindang Berinding Takut Seakan Akan Kayak Mau Ngasih Pesan Gitu Ya Pak Lewat Senyumannya Atau Mungkin Dari Tangisannya Itu Saya Tidak Setelah Itu Tidak Pernah Tidak Pernah Mencoba Untuk Mencari Tahu Atau Komunikasi Atau Apa Ya Tapi Sinyal Yang Saya Tangkap Itu Friendly Kalau Menurut Saya Jadi Saya Tidak Merasa Perlu Dan Menurut Saya Sinyal Yang Saya Tangkap Tidak Salah Karena Setelah Itu Juga Tidak Menang Terjadi Apalagi Apa Sampai Di rumah Saya Dia Ikut Apain Tidak 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 Ada Lagi Pak Mungkin Yang Gak Bisa Dilupain Cerita Di Istana Kepresidenan Kalau Yang Yang Paling Membekas Di Saya Ya Kejadian Yang Tadi Saya Ceritakan Itu Ya Kalau Kejadian Kecil Kecil Banyak Sering Bisa Dibilang Sering Tapi Gak Gak Seperti Misalkan Ada Suara Atau Sekelebat Itu Sudah Sudah Biasalah Buat Kita Lama Lama Tidak Takut Lagi Cuman Memang Pernah Ada Kejadian Yang Cukup Cukup Heboh Tapi Tidak Saya Alami Sendiri Itu Dialami Oleh Pramu Saji Istana Pramu Saji Itu Petugas Untuk Hidangan Jadi Wisma Juga Itu Kejadian Karena Cerita Tentang Live Yang Suka Sesukanya Sendiri Memang Sering Berhenti Di Lantai 6 Sehingga Malam Entah Dia Mau Apa Itu Dia Lewat Angga Pramu Saji Ini Dia Lantai 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 Menginap Juga Disitu Saya Tidak Tahu Dia Menginap Tahu Tapi Intinya Malam Itu Dia Menghindari Pake Leg Dia Lewat Tangga Darurat Itu Padahal Kan Lebih Sepi Lagi Itu Pertimbangan Dia Ceritanya Begitulah Gitu Dia Pas Naik Gitu Toto Ini kan Dia Jalan Sambil Pegangan Ini Katanya Pegangan Toto Dia Megang Rambut Disitu Sambil Seonggok Rambut Rambut Terlari Lari Kebawah Dan Sampai Sampai Saya Berpisah Dengan Dia Dia Gak Tahu Rambut Siapa Kenapa Bisa Ada Di Enril Rambut Panjang 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 Itu Ada kepalanya Gak 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 Tahu Juga Dia Gak Lihat Bukan Terasa Tangan Mamek Gitu Jadi Silahkan Pilih Nanti Kalau Mas Mau Main Kebis Mas Silahkan Pilih Mau Naik Lever Atau Naik Tanggal Tapi Saya Bisa Gak Sipak Kadang Kan Kalau Lewat Di Depannya Penasaran Pengen Masuk Gitu Kayaknya Bikin Vlog Disana Enak Juga Ini Bukan Bas Horornya Pengen Lihat Dalam Itu Gimana Gitu Coba Aja Kirim Surat Ke Kepala Sekretariat Presiden Coba Aja Minta Izin Masalah Masalah Harusnya Bisa Untuk Vlog Pengetahuan Biar Anak Muda Tahu Istana Presiden Bukan Horror Ya Istana Presiden Dalam Ada Apa Apa Menurut Sebagus Itu Sepi Yang Nginep Itu Sepi Kalau Seperti Sekarang Ini Gak Ya Relatif Gak Ada Yang Nginep Situ Mas Kenapa Enggak Di Cosina Dulu Dukan Dimaksudkan Waktu Dibangun Pada Zaman Bukarno Itu Dimaksudkan Sebagai Tempat Nginep Tamun Negara Dan Rombongannya Tetapi Pada Ternyata Tidak Pernah Terpakai Karena Biasanya Mereka Di Hotel Yang Pernah Nginep Disana Itu Kalau Gak Salah Raja Norodom Sihanuk Dari Kambuja Itu Pernah Jadi Memang Bangunnya Itu Baru Jaman Bung Karno Ya Jaman Bung Karno Dan Sudah Tahun 60an 60 Sekian Lah 64 Atau 65 Malah Di Akhir Orde Lama Ya Setelah Itu Tidak Dipakai Lagi Meskipun Tetap Dirawat Dipersihkan Tapi Kosong Praktis Kosong Tidak Pernah Dipakai Bayangin Aja Sekian 10 Tahun Pangunan Kosong Berkamar Kamar Gitu Makanya Nanti Pilih Silahkan Mau Naik Lev Atau Merawat Gak Pernah Sebelumnya Ini 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 Pengakuan Saya Pertama Kali Pengakuan Saya Pertama Kali Di Depan Banyak Orang Iya Sebetulnya Memang Iya Saya Sejak Kecil Itu Memang Entah Kenapa Saya Ditakdirkan Begitu Apa Ya Katakanlah Sensitif Terhadap Terhadap Hal Seperti Itu Dari Kecil Itu Saya Keluarga Itu Ada Lima Orang Dan Itu Hanya Saya Yang Begitu Kenapa Saya Bilang Begitu Karena Memang Sejak Kecil Beberapa Kali Terjadi Saya Misalkan Malam Kita Pas Berumakan Saya Lihat Ada Orang Okrek Pintu Yang Siapa Siapa Lain Ada Yang Lihat Mana Gak Ada Gitu Kemudian Waktu Kecil Saya Ingat Juga Saya Masih SD Itu Ada Dalam Jangka Waktu Tertentu Itu Saya Lihat Tiap Kali Saya Masak Di Dapur Ada Anak Kecil Itu Suka Keliharan Di Dapur Bahkan Dia Sering Kali Duduk Di Atas Kompor Lagi Nyala Kompor Seperti Itulah Dan Itu Berlanjut Terus Sampai Sampai Saya Dewasa Dan Ada Satu Periode Tertentu Yang Saya Merasa Agak Terganggu Dengan Keanehan Saya Dalam Tanda Kutip Saya Agak Saat Saya Agak Terganggu Karena Ya Gitu Kok Kok Manu Saya Merasa Jadi Orang Aneh Tapi Setelah Saya Melewati Fase Itu Jadi Biasa Gak Setiap Hari Gitu Kan Fase Tertentu Aja Gitu Ya Ya Fase Tertentu Dan Itu Di luar Anu Saya Di luar Kemauan Saya Di luar Kemauan Saya Dan Biasanya Alhamdulillah Itu Yang Saya Saksikan Itu Gak Sampai Gak Sampai Serem Serem Banget Gitu Gak Tapi Kalau Kadang Serem Juga Teru Nyubir Malam Misalkan Contohnya Saya Nyubir Ke Jogja Malam Saya Lewat Meleri Jalan Berapa Ini Mungkin Tahun Sebelum 2000 Wah Boleh Diceritain Gimana Itu Di Mobil Sendiri Gimana Diceritain Di Desa Itu Kan Di Daraweler Itu Desanya Itu Rapi Jadi Ada Tiap rumah Ada Tugunya Dari Dari Apa Beton Cicat Cicat Putih Jadi Tunggu Gapura Gapura Setiap Desa Kalau Masuk Ya Tapi Suatu Saat Salah Satu Dari Gapuranya Sampai Sampai Rap Dan Setelah Itu Saya Inget Kembali Saya Kan Karena Sendirian Supaya Saya Ngetel Radio Dan Waktu Itu Mobil Saya Pakai Booster Pencang Setelah Gitu Saya Ngerap Gitu Setelah Begitu Saya Ngerap Sound Sistem Saya Meredak Oh Itu Horor Kok Bisa Ngedak Gak Tahu Sudah Habis itu Sepanjang Jalan Saya Gak Pagai Radio Lagi Yang Saya Takut Waktu Itu Lebih Kegat Dan Yang Saksikan Itu Bukan Adegan Yang Nyaman Gitu Itu Jelas Pak Jelas Jelas Dan Relatif Gak Jauh Dari Menurut Saya Kelihatan Enggak Mukanya Hanya Kayak Kain Kavan Berbentuk Pocong Saya Lebih Kegat Lebih Jengkel Untung Saya Enggak Nyebur Ke Sawah Harus Yang Membuat Saya Dulu Tidak Tidak Nyaman Begitu Akhirnya Benerin Ke bengkel Pak Rusak Itu Iya Emang Jebol Itu Jebol Saya Pakai Sabu Besar Sekali Saya Pakai Toyota Landry Serang Hartop Saya Lebih Saya Bila Tidak Nyaman Kadang-kadang Begitu Mungkin Tidak Bermaksud Nakutin Ata Apa Kadang Memang Kalau Teorinya Itu Memang Ya Tuhan Itu kan Maha segalanya Kita Tidak Tahu Tuhan Ini Menciptakan Dimensi Kehidupan Berapa Kita Tidak Tau Yang Kita Tau Dimensi Yang Kita Huni Kasat Mata Tapi Kita Tidak Tahu Ada Berapa Dimensi Kehidupan Yang Paralel Nah Kalau Menurut saya Teorinya Tadi Mungkin Saja Dimensi A Yang Dita Huni Ini Kadang Karena Satu Hal Dan Lain Sebab Itu Ber Singgungan Nah Seperti Kecanya Mungkin Dia Tidak Bermaksud Nakutin Atau Apa Nyebelin Tapi Mungkin Pak Ini Satu Cerita Terakhir Ya Pak Yang Nggak Bisa Dilupain Lagi Boleh Yang Di Istana Kepresidenan Boleh Di Luar Itu Juga Pak Mungkin Ada Yang Mau Diceritakan Ketemuan Temen Gini Saya Sekarang Kan Juga Merawat Merawat Pusaka Pusaka Peninggalannya Kustur Presiden KJ Pertanuan Wahid Waktu Beliau Wafat Kita Versihkan Ruangannya Jadi Beberapa Bukan Biasa Kalau Orang Jawa Punya Keris Sepunya Apa Kita Rawat Sekarang Di Ciganjur Sana Kita Taruh Pusaka Pusaka Ada Tongkat Beliau Ada Di Satu Ruangan Khusus Yang Kita Jaga Kita Rawat Dengan Baik Dan Ada Anehnya Memang Ada Beberapa Pusaka Itu Yang Datang Belakangan Datang Belakangan Artinya Setelah Beliau Wafat Jadi Setelah Beliau Wafat Suatu Saat Ada Orang Telepon Kontak Kelajiban Dulu Justur Nitip Keris Ini Ke Saya Sekarang Keris Minta Pulang Tolong Diambil Oh Ya Sudah Antara Tolong Jika Juri Wah Enggak Berani Mas Kenapa Wah Enggak Tolong Diambil Diambil Karena Menurut Si Orang Ini Di Rumah Itu Karena Enggak Dibalik Balik Ini Orang Tinggi Besarnya Menyala Menurut Si Dia Ini Ceritanya Ya Gitu Enggak Pokoknya Enggak Mas Enggak Berani Saya Jangan Bawa Saya Megang Agak Berani Tolong Diambil Apalagi Mau Ngantar Ke Jikanjur Rumahnya Dianu Lagi Darah Sempoknya Agak Jauh Saya Ingat Saya Sudah Kamen Saya Ambil Saya Ambil Saya Pulang Di Jikanjur Sudah Abis Maghrib Saya Pulang Ke Rumah Saya Di Jawa Timur Saya Mampir Ke Rumah Nyanyi Orang Saya Ambil Keris Itu Jadi Keris Sepasang Kalau Bapak Enggak Takut Ya Menurut Saya Saya Enggak Punya Alasan Takut Saya Niat Saya Baik Merawat Kalau Niat Saya Mau Nyuri Dia Sudah Saya Jemput Sana Itu Sendiri Pak Jadi Saya Ambil Keris Ada Keris Sepasang Kakung Sama Putri Jadi Satu Jodoh Oh Ya Keris Untuk Ukuran Normal Agak Agak Besar Akhirnya Saya Ambil Saya Taruh Di Mobil Saya Pulang Sampai Rumah Sudah Lumayan Malam Mungkin Berapa 9 Dan 10 Sampai Rumah Sudah Capek Berapa Hari Saya Mandi Saya Tidur Nah Pas Tidur Saya Nimpi Lagi Lagi Sudah Agak Sepuh Dan Beliau Pakai Ikat Ikat Itu Jawa Yang Marah Saya Terus Yang Ngomong Aku Tinggal Motor Artinya Saya Kamu Tinggal Di Mobil Bangun Ya Apa Ini Orang Namanya Orang Bangun Tidur Apa Ini Tapi Saya Tahu Ini Bukan Sekedar Nimpinya Setelah Saya Ingat Oh Ya Keras Agustus Masih Di Mobil Lupa Saya Turun Ini Semalam Saya Ambil Saya Turun Saya Taruh Di Lemari Dan Minta Maaf Lagi Saya Tidur Lagi Beli Bid Terjadi Nyata Sekali Kayak Gak Ngibisa Saya Dimarain Wah Aku Tinggal Itu Dalam Wujud Orang Orang Wujud Orang Dan Sekarang Besoknya Atau Lusanya Saya Oke Luar Biasa Nanti Bakal Banyak Pertanyaan Di Closing Yuk Masih ada Pertanyaan Banyak Men Tidur Pertanyaan Tidur Terima kasih telah menonton 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 Ambil baiknya buang buruknya Dengan adanya cerita-cerita seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Akan tetapi kalian harus semakin yakin Dan percaya dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya Bapak Prio Samba Daun Berdiri Ciao